Bersama-sama. Halo, mana suaranya? Wow, sesuai ada prediksi 2-0 tadi pertandingannya ya. Aku lihat-lihat nih player Dewa. Player Dewa nih matanya sampai merah-merah kenapa? Matanya merah kenapa? Bukan nangis kan? Nangis bahagia tapi ya. Nangis juga sih. Nangis juga ya. Aku mau nanya-nanya sedikit doang sama Drian. Dan The Last KG. Akhirnya masuk Dewa. Dan gimana nih head-to-head pertama kamu sama Yawi. Yang termasuk salah satu strong contender kamu. Ada gak pesan-pesan buat Yawi dari Trian? Keren Yawi. Kapa? Keren. Keren Yawi. Dan kan kamu sekarang ini udah ngalahin Yawi, ngalahin Audi. Di season ini ada gak kira-kira rumor yang kamu nantikan untuk kamu kalahkan? Enggak ngalahin sih cuma pengen lawan aja. Lawan aja. Siapa ada? Malahin mah gak tau bisa atau enggak. Cuma kita berusaha lawan Keyboy. Lawan Keyboy. Oh lawan Keyboy. Oh oke oke oke. Terus aku mau coba-coba nanya sama Gary yang dulunya Just Garnie. Gary apa kabar? Baik. Baik aku penasaran kamu kalau misalnya gimana tuh deg-degan gitu gak sih? Dikit. Dikit ya tapi gak apa-apa. Nyaman ya sama tim barunya ya. Nyaman. Aku mau nanya nih. Gary next sih bakal lawan sama Bigetron. Mantan tim kamu. Hmm. Dan kamu bakalan berhadapan sama Super Ken. Salah satu rising star di MPL season 11. Gimana rasanya kamu nanti bakal berhadapan sama dia? Biasa aja sih gak takut soalnya bawa KG. Wow tepuk tangan dong buat Tewa United. Terus-terus aku mau tanya-tanya nih sama yang belum pernah ngomong. Kira-kira siapa? Kimura. Kimura. Dua langsung aja yang baiknya. Mau dua apa mau tiga. Kimura aku mau nanya nih. Kamu kan dulu sama Aran kan sama-sama debut ya di Aura ya season 12 nih. Dan kamu tuh cuman main sedikit. Terus langsung digantiin sama Aran. Eh kamu malah menang nih disini. Ini sebenernya emang strategi tersendiri. Atau cuman pembuktian aja. Ayo. Gimana nih kamu giliran disini full main tiba-tiba malah menang. Strategi atau cuman buktiin aja. Ayo. Gak tau sih main doang. Soalnya kayak panas aja gitu kan. Panas kenapa? Curhat sabar sabar sabar. Kenapa panas? Tuh sampai diliatin loh. Ya kayak ketemu mantan dulu. Oh ketemu mantan. Ya tepuk tangan dong. Kasihnya dia ketemu mantan. Terus terus. Mana tadi dia main satu MVP loh. Iya kan? Gimana perasaannya? Biasa aja sih. Oh biasa aja sih. Oke. Apa? Apa tadi ngomong apa? Bangkul. Oh bangkul. Aku mau nanya tadi yang sama Wat. Kamu gak capek main terus dari season 1? Selamat tangan belum patah sih masih main. Selamat tangan belum patah dicatat ya. Selamat tangan belum patah Wat akan main terus sampai season-season berikutnya. Terus aku mau nanya. Di season 13 ini kamu adalah orang pertama yang pake Nathan. Padahal kan kalo di rank kan kita tau ya Nathan itu OP banget. Kenapa? Kok kamu bisa dapet Nathan itu strategi dari coach atau kamu? Kayaknya aku pengen main Nathan deh. Guka aja hero nya broken. Hero nya broken. Bener banget hero nya broken. Terus abis itu dari season 1 nih aku mau nanya dari season 1 dulu. Malah makin tertantang gak kamu untuk meneruskan sampai ke season-season berikutnya? Ya buat sekarang ya pasti semangat banget sih. Soalnya ada MSC dong. Kenapa? Ada apa? Soalnya ada MSC. Oh ada MSC. Jadi kamu berjuang untuk MSC itu ya. Dan kalo kamu inget di season 12 perjalanan juga mulus dengan menang 2 match di week 1. Eh week 2 inget gak? Udah mulai agak sedikit goyah-goyah gitu. Dari persiapan kamu ada yang beda gak sih untuk menghadapi nanti week 2? Kan coach nya juga baru nih sekarang. Gimana nih Wat? Persiapan sih ya pasti ada lah ya. Ada? Ya strategi-strategi baru ya pasti ada lah dari sport kita ya. Oke terima kasih banyak ke kalian semua. Anak Dewa United ada mau disampaikan gak? Buat anak dewa untuk tetap support kalian. Siapa yang mau ngomong nih? Atau mau ngomong satu-satu? Kalah, kalah. Kapten, kapten. Kapten, oke. Ayo sekalinya langsung disuruh ngomong sama anak dewa nih. Terima kasih buat anak dewa yang udah nonton. Terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dewa United. Terima kasih banyak ya congrats once again. Langsung aja buat breakdown segmen tadi. Match tadi kita lempar ke casters. Manga!